Hai pernah enggak sih kalian anjak terus tersesat jujur itu bener-bener bikin kita down pendakian gunung sindoro via tambi 2014 Halo sobat penglihatan alam balik lagi bersama saya Fajar ekoprasityo di cerita pendaki pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya mendaki gunung dan tersesat ya itu bener-bener bikin kita down ekspedisi pendakian gunung sindoro via tambi di tahun 2014 waktu itu saya dan teman-teman sekitar 12 orang Hai jalan dari purbalingga menuju ke Wonosobo sekitar pukul setengah tiga sore Hai waktu itu belum marak yang namanya GPS dan sebenarnya salah satu dari kami udah pernah naik ke situ tapi waktu itu emang ya karena udah lama katanya dan lupa akhirnya kita nanya-nanya arah ke tambi waktu itu dan sampai pada akhirnya setelah kita muter-muter di Wonosobo baru sekitar pukul 9 malam 9 atau 10 malam kita baru sampai di base camp itu pun bukan base camp sih sebenarnya rumah warga jalan menuju ke sana pun dulu di tahun 2014 bener-bener parah banget sih kalau sekarang kan udah asfal ya kalau dulu masih berbatu nanjak banget dan sepi banget waktu itu alhasil sekitar jam 9 malam atau jam 10 kita sampai di rumah warga itu Hai setelah tanya-tanya akhirnya rumah warga itu yang punya rumah mengizinkan kami untuk masuk dan istirahat Hai setelah perjalanan panjang kami pun istirahat di sana beberapa dari kami tertidur ngasih hanya memutuskan untuk mengobrol saja Hai diingin begitu menusuk waktu itu kita pun sempat tanya-tanya nih ke yang punya rumah gimana maksudnya mengenai jalur tersebut karena memang rumah warga kita tidak diberi peta akhirnya kita tanya-tanya dan setelah bertanya dan diarahkan oleh yang yang punya rumah kami pun berditu kami pun mulai berdiskusi kami pun mulai berdiskusi mau nanjak jam berapa waktu itu akhirnya kita ngobrol 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 akhirnya sepakat semuanya kita berangkat sekitar pukul pukul setengah tiga pagi karena diharapkan ya tidak terlalu terik untuk sampai ke puncak Hai sebenarnya saya sendiri pun waktu itu kurang setuju karena memang eh hanya satu orang yang pernah lewati jalur tambi ini dan itu pun katanya udah lupa yaudah alhasil kita pun jalan dan terus jalan eh setelah berdoa kita pun jat setelah berdoa kita pun jalan nah dari rumah warga itu kita berjalan di sebuah kebun teh waktu itu di kebun teh sendiri emang kata pemilik rumahnya ya kalian ngikutin jalur bebatuan aja nanti sampai di ujung yaudah yang ngikutin arah aja masuk ke hutan itu adalah jalan setapak akhirnya kita pun berjalan-jalan itu asli jalan masih gelap untungnya langit cerah waktu itu dingin pun memaksa kami untuk terus berjalan dan terus berjalan sampai pada akhirnya sekitar dua jam berjalan di kebun teh kita tiba nih di perbatasan antara kebun teh dengan hutan waktu itu nah karena emang dari kebun teh itu masuk ke hutan ada jalan setapak ya udah kita ngikutin aja jalur itu tapi waktu itu emang kita nggak nemuin tanda sama sekali dari apa tempat kita nginep di awal di rumah warga itu sampai disitu pun kami nggak kami nggak ketemu sama tanda-tanda biasanya kan kalau kita lanjak ada pelang penunjuk arah ke puncak gitu kan waktu itu kita nggak nemuin tanda sama sekali sekitar berarti sekitar jam setengah lima pagi kita di tiba nih di perbatasan antara kebun teh dengan hutan ya karena kata penjaga basecamp ya udah kalau nanti kebun teh kita sama hutan ada jalan setapak ya udah ikutin aja ya udah akhirnya kita semua ber-12 masih semangat tuh jalan pelan ikutin jalan jalannya memang bener-bener kayak jalan pendakian waktu itu akhirnya kita pun jalan jalan sampai pada akhirnya kurang lebih sejam berjalan sekitar setengah enam pagi kita semua bingung karena memang jalan yang kita ikuti sedari tadi di perbatasan kebun teh itu bener-bener udah buntu nggak ada jalur lagi maksudnya nggak ada sama sekali nggak ada nggak ada terusannya jalan itu bener-bener mentok di sebuah tebingan gitu akhirnya kita semua kan bingung waduh kok jalannya mentok ya beberapa dari kita coba nyari waktu itu yang lain istirahat saya pun ikut nyari coba ke kiri ke kanan lurus pokoknya emang bener-bener nggak ketemu waktu itu jalan karena badan udah mulai capek akhirnya kita memutuskan untuk berdiam di situ beberapa saat sambil kita diskusi bareng kan waktu itu gimana nih maksudnya kita mau lanjut tanjak atau kita putar balik aja tapi badan juga udah pada capek kan nah waktu itu udah mulai udah mulai ribet waktu itu waktu itu ya emang saya yang disalahin waktu itu saya yang ngajak mereka buat nanjak ke sindoro tapi emang dari awal emang itu kesepakatan bersama walaupun saya sendiri pun udah ngomong kita kan belum ada yang pernah lewat tambi nih lagi juga tambi kan enggak sepopuler jalur-jalur lainnya kayak jalur kledung atau gimana kan ya maksud saya ketika kita nanjak pagi kan kelihatan paling nggak ya udah mau gimana kita udah nyampe habis itu akhirnya kita ngobrol debah waktu itu dan sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk lanjut naik nih pernah denger kata seorang sahabat sih kalau kita nyasar gitu kan ya pilihannya cuma ada dua stay di tempat atau terus naik karena takutnya juga kita turun dan beda jalur lagi karena waktu itu emang rada jelas di awal jalannya dan makin ke atas makin ke atas itu makin ngilang sampai pada akhirnya bener-bener ngilang udah akhirnya kita sepakat di jam setengah 6 itu ya udah kita memutuskan untuk lanjut jalan perjalanan dari apa batas jalan yang mentok itu itu bener-bener kita berjalan di lahan yang bener-bener miring waktu itu nggak ada jalan sama sekali kita nggak bawa parang nggak bawa apa waktu itu kita nerabas rumputan pakai tangan di jalan di jalur yang bener-bener miring sih waktu itu udah pokoknya ada trek miring kita terubah saja udah iya beberapa dari kami tangannya luka-luka emang ya karena banyak pepohonan yang berduri waktu itu tapi untungnya ketika kita lewat Tambi juga hutannya nggak terlalu lebat kalau beda halnya ketika kita lewat jalur garung yang kita dari kebun warga udah mulai hutan sampai pos tiga ya sebelum pos tiga lah tapi kalau lewat Tambi itu ya dari kebun teh itu jalan ya mungkin ada beberapa pohon besar tapi tidak terlalu rimbun waktu itu akhirnya kita pun jalan-jalan rabas tuh waktu itu beberapa dari kami sempet ngelut terus waktu itu ya gimana orang kita nyasar salah-salahan mulu padah aduh ya udah kita jalan-jalan beberapa dari kami malah ada yang bener-bener kita lewatin jalur yang bener-bener miring waktu itu ya udah kita ngerambat ngerambat dan itu kita hati-hati banget sih waktu itu setelah itu kurang lebih sejam ya kurang lebih dua jam lah dua jam kurang kita akhirnya nemuin botol aqua nah waktu itu udah rada lega waktu itu kita tiba di sebuah kayak api jalan air gitu kita nemuin botol aqua Wah waktu itu saya sendiri pun udah Wah ini kayaknya udah ketemu jalur nih ada botol aqua ada yang kayaknya orang buang botol sembarangan disini ya udah akhirnya kita rada lega semuanya waktu waktu itu kita setelah nemu botol itu dan jalan yang udah kayak mirip jalan itu kita istirahat disitu dan kita diem-diem waktu itu sayang saya saya sendiri saya sendiri nyoba nyoba nanya ke teman-teman kan ya tapi respon mereka juga waktu itu ya kayak kurang lah mungkin karena kesal atau gimana saya yang ajak tapi saya nggak tahu jalur dan sampai pada akhirnya saya pun membuatkan energin buat mereka dibantu beberapa teman saya yang memang mengerti ya kalau mendaki emang ya kita harus siap segalanya sih waktu itu akhirnya kita setelah masak kita pun minum energin bareng-bareng dan suasana mulai cair waktu itu setelah kita ngemil ngobrol bareng yang bukan karena lapar tersesat jadi pada emosi atau gimana ya dan setelah istirahat kami pun melanjutkan perjalanan dari situ itu jalan udah udah mending lah udah rada kelihatan jalan lah walaupun cuma kayak jalan air gitu kita pun jalan-jalan di tepi yang jurang sampai pada akhirnya sekitar pukul 9 atau 10 pagi kita sampai di puncak dan perasaan kita waktu itu bener-bener lega ya lega karena emang kita bisa keluar kita masih diberi keselamatan sampai puncak dan kita pun ngecam di puncak waktu itu isi kedat informasi dulu emang di tahun 2014 sebelum sindoro aktif lagi ya dulu emang dibolahin sih ngecam di puncak kalau via tambi ya waktu itu akhirnya kita ngedirin tenda di puncak dan menikmati sunset dan sunrise yang bener-bener luar biasa indah waktu itu setelah menikmati sunrise kita pun masak dan akhirnya turun waktu kita turun jalan udah mulai kelihatan dari puncak yang kita ngecam nyampe ke tempat kita nyampe kebun teh itu bener-bener ada tanda ada tanda jalur ke puncak waktu itu dan ternyata kita berjalan itu di sebuah bukitan yang beda jadi ada sebuah bukitan harusnya di sebelah kanan karena dari bawah kita di sebelah kiri bukitan yang di tengah-tengahnya itu lembahan ya untunglah waktu itu kita semua selama dan tidak terjadi apa-apa oh ya kita sedikit saran ya kalau kalian lewat tambi emang disitu bener-bener gak ada penunjuk arah sih dulu gak tau sih sekarang udah lama banget gak lewat situ tapi intinya sebelum kalian masuk hutan ketika kalian di perbatasan antara kebun teh dengan hutan kalian harus nemuin yang namanya mungkin shelter atau gubugan waktu kami turun itu kami nemuin sebuah gubugan atau shelter di perbatasan itu yang mungkin itu tempat istirahat di jalur yang benar pas kita nanjak itu kita gak sama sekali gak ketemu sama gubugan itu ternyata emang di bukit yang beda kita nyasarnya di kebun tehnya emang gak ada sama sekali gak ada petunjuk waktu itu dan akhirnya itu sekitar sore kalau gak salah sore sekitar jam limaan kita akhirnya tiba di tempat kita istirahat sebelumnya kan di rumah warga itu jam lima kita nyampe situ akhirnya kita memutuskan untuk nginep lagi semalam disitu kan sambil istirahat disitu kita istirahat menghabiskan perbakalan yang kita bawa sebelumnya dan oke mungkin cukup sekian cerita pendagian pada kesempatan kali ini beberapa pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini atau pengalaman ini yang pertama kalian harus siap dengan segala apapun yang terjadi di gunung karena kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi disana yang kedua ketika kalian tersesat cuma ada dua pilihan yang pertama stay dan membuat tanda entah itu membuat asap atau apalah terserah dan yang kedua itu kalian harus tetap jalan naik udah nanjak aja ketika kalian sampai puncak itu kan nanti pasti ada jalan lah beda sih saran dari saya itu aja oke mungkin cukup sekian cerita pendagian pada kesempatan kali ini untuk cerita-cerita selanjutnya akan saya ceritakan di kesempatan selanjutnya saya Fajar Eko Prasetyo dan salam nastari